Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh encik dan puan semua nah hari ini macik senang jalan-jalan tapi tetap dengan protokol kesehatan ya pakai masker hand sanitizer macik ini nak cari roti untuk perbekalan selama di rumah itu ya untuk sarapan cemil-cemilan nah kebetulan toko roti langgaran macik lagi buka cabang yang baru di daerah Panam nih warga Panam ya ini toko roti langgaran macik itu The Oven Bakery pasti tahu kan itu The Oven Bakery itu roti yang terkenal dengan harganya yang murah meriah tapi banyak premium nah kalau dilihat dari bangunannya nih bangunannya tuh megah besar orang pasti mikirnya nih oh mahal nih roti di sini nih tapi enggak jangan mikir ini mahal duluan ya pokoknya kalau tak percaya kita langsung masuk ke dalam kita lihat berapa harga termurah dari roti menu-menu roti di The Oven Bakery Ayo ikuti macik seperti yang masih bilang tadi kita mau lihat ya menu-menu di The Oven Bakery ini yang paling murah berapa yuk kita cek ya yuk ada sebelah sini aja ya Allah nah dilihat nih yang paling murah nih harganya nih kita lihat harganya paling murah tuh 4.000 rupiah jadi jangan tertipu ya lihat bangunan yang keren kayak gini yang instagramable kayak gini tuh nanti mikirnya nih harganya mahal tapi enggak ini harganya cuma 4.000 saja eh ini rasa nenas juga ada varian peanut butter ini rasanya premium ya walaupun harganya cuma 4.000 nah namanya di kriya selain ada roti di sini juga ada aneka macam makanan lainnya yuk kita lihat di sini ada bolu bolunya itu juga banyak mulai dari yang bolu yang pandan ada brownies ada bulu marmer pokoknya macam-macamnya sininya banyak enak-enak pokoknya kalau kesini kalah lapar kita masak biasanya juga sini juga ada jajanan pasar nah tuh ya kita gak jajanan pasar ini ada danar gulung ada kaneka kue lapis ke talam ada risolet pokoknya disini surganya untuk jajan 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 nah ini tadi macik setelah pening mikir apa enak macik pesan macik sudah memutuskan bahwa macik akan memesan ini dia ini menu yang paling murah dari yang paling murah sampai yang cukup tidak mahal tapi tidak mahal-mahal sekali pokoknya sini tuh terkenal dengan en murah enak premium masa sih ini harganya sekitar ini harganya 4.000an ini 4.000 4.000 4.000 ini macik pesan yang kelapa ini yang peanut butter dan ini yang choco top ini atasnya ada mesis-mesis nah kalau pak ayam ini harganya 6.000 nah ini juga roh kopi o ini varian kopi o harganya murah cuman berapa coba-tebak 5.000 nah ini enak untuk teman ngopi masih tadi pesan kopi latte ini harganya 18.000 dan ini ada slice cake harganya ini mewah kan penampilannya tapi harganya itu cukup terjangkau nih slice cake cuman 28.000 loh murah kan yuk kita cobain kita coba yang ini dulu yang choco top wah dalamnya tuh ada isian lagi ini kayaknya vanilla atau muka gitu ini harga 4.000 tapi kelihatan nggak murahan kan lembut sekali oke selanjutnya macik mau coba yang varian peanut butter atasnya nih dikasih gula lagi jadi agak crispy-crispy gitu malaysian ada isian kacang di tengahnya jadi ini ada aroma-aroma kacangnya bismillah selain kacangnya lembut sampai speechless nggak bisa berkata-kata oke enak nah yang selanjutnya ini penasaran apa isinya kita buka ini lembut sekali lembut sekali kemudian kelapa ini kelapa walaupun roti jadul tapi bentuknya premium kan isian kelapa juga banyak ini lembut pokoknya makcik mau buktikan kalau roti disini tuh lembut makcik bukan ahli kopi jadi tidak terlalu bisa mereview kopi ya tapi kopinya enak isinya coklat jadi masih lembut nah ini dia favorit makcik paha ayam nih masasnya banyak makcik paha ayam nih biasanya kalau kremi kena tuh cepat dikene kan lembut oke makci nggak lanjut makan ini tapi sambil itu kita cerita-cerita ya kalau dilihat dengan yang di jahriau kan makci biasanya beli yang di jahriau kan nah pojelnya tuh tempatnya sama-sama memang konsep dari the oven nih memang jualan roti atau bakery tapi tetap bisa ngopi-ngopi cantik juga nah jadi kalau mau makan disini makan di tempat kan dia konsepnya apa toko roti yang bisa dibuat pulang tapi juga bisa kita makan di tempat makanya dia ada coffee shopnya juga jadi tadi masih bisa pesan minumannya kopi di tren kopi juga ada non-copi ya tanda ada aneka coklat lah pokoknya ada belgian coklat ada coklat signature koknya macam-macam nah kalau dari masuk tadi kan kita lihat wajib cukup tangan terus di depan juga ada pembawan wajib masker kalau mau belanja di the oven bakery nah kalau mau makan disini juga ini tempat dulunya itu di jarak ya jadi kita menerapkan physical distancing jadi pokoknya kalau makan disini tuh aman tempatnya itu juga bersih rapi pokoknya tuh lapar mata kalau belah ada disini jadi makannya juga dari menu-menu tradisional sampai menu yang boleh dibilang menu yang modern ya juga ada disini ini aneka jajanan pasar terus aneka roti aneka bakery ada bolu-bolu juga ada brownies nah cake ulang tahun juga jangan lupa ya kalau mau beli cake ulang tahun disini itu kuenya itu cantik-cantik bagus-bagus tapi harganya terjangkau ya jadi makcik akan lanjut makan lagi tapi makcik mau ingatkan sekali lagi kalau mau beli roti-roti murah enak terus mau beli kue ulang tahun bisa langsung datang ke ada the oven bakery ada dua cabang ya yang pertama di jalan Riau yang kedua di jalan Subrantas kan dulu lah makcik review makcik mau lanjut makan dulu oke